Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Kementerian Agama Kota Bandung memberangkatkan 3.225 calon jemaah haji yang tergabung dari Kelot Kabupaten Kota di Mapolde, Jawa Barat pada Rabu Subuh. Calon jemaah yang diberangkatkan sudah melalui tes kesehatan. Selain itu, tahun ini dalam meningkatkan pelayanan, semua pemeriksaan dipusatkan di Indonesia. Isak Tangis mewarnai keberangkatan 3.225 calon jemaah haji dari Kementerian Agama Kota Bandung di halaman Mapolde, Jawa Barat, Rabu Dinihari. Dari Kota Bandung terdapat 4 gelombang dan 11 kloter yang terdiri dari 7 kloter utuh dan 5 kloter gabungan dari Kabupaten Kota. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung Yusuf menuturkan, calon jemaah yang diberangkatkan sudah melalui tes kesehatan. Selain itu, tahun ini dalam meningkatkan pelayanan, semua pemeriksaan calon jemaah haji dipusatkan di Indonesia. Jumlah Kota Bandung semuanya yang asal Kota Bandung 4.464 plus ada yang menggabung dari Kabupaten Kota yang lain sekitar seluruhnya berjumlah 3.225 jemaah. Sementara itu, besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji Jawa Barat pada musim haji tahun 2018 naik di kisaran 34.500.000 rupiah. Besaran biaya tersebut sudah berdasarkan keputusan Presiden tahun 2018 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Iwana Kurniawan, Bandung TV